Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini Aku mau share sama kalian Gimana sih cara aku packing paper flowers Buat customer Dan kali ini aku juga mau Kasih kalian alat apa aja sih Yang diperlukan buat packing paper flowers Oke lanjut aja Sekarang aku mau packing Dan gimana sih tips packing yang Enak Yang bagus Yang baik gitu ya kan Dan sekarang aku mau tunjukin kalian Bahannya apa aja Oke guys Untuk yang pertama adalah Kardus Kardus Jadi kardusnya ini aku pakai kardus MPX Jadi ini tuh tebel banget guys Dan ini tuh kayak Gak mudah penyok gitu loh Yang ini tuh tebel Dan buat kalian untuk tips pilih kardus Harus sesuai dengan banyaknya bunga Jadi Jangan sampai kebesaran Dan jangan sampai kekecilan Jadi harus pas banget gitu Kalau misalkan kayak Masih ada space sedikit itu Dikasih ke koran atau kertas-kertas lain Biar Biar kardusnya tuh Atau isinya tuh gak Koncak gitu loh guys Jadi yang pertama siapkan kardus yang sesuai dengan banyaknya bunga Dan Spacenya pas banget Yang kedua adalah Berbagai Selotip atau plaster Atau apa ini ya Ini selotip double tip Aku double tip ini bisa digunakan Buat di bagian belakang bunga Jadi aku tempelnya di belakang bunga Buat customer karena ikut sama double tip Jadi aku pakai double tip foam ini Kenapa pakai ini? Karena ini tuh Merekat banget Jadi gak mudah copot Kayak gitu guys Terus lanjut untuk Meng Bungkus Membungkus Menutup Apa kardusnya Atau bungkus kardusnya Aku pakai ini Pakai yang Biasanya aku pakai bening Sebenernya aku pakai bening sih Bening sama yang ini Ini tuh Aku pakai Untuk merengkatkan semuanya itu Biar Aman gitu kan Terus terakhir Aku pakai ini Handle with care Solotip handle with care ini Sebenernya ada sih Yang jangan dibanting Kayak gitu Aku pakai ini Karena waktu itu habis Jadi ini tuh kayak Biar Apa ya Aman gitu ya Biar kalau ini tuh Bener-bener harus Hati-hati Paketnya itu Biar gak diincik Atau di apapun Atau ditindi Atau Pokoknya ini Anti pecah Ini gak banget Bagat Tapi kalau misalkan Masih aja Paket kalian Rusak Di Expedisi Walaupun ada ininya Berarti Expedisinya Kurang hati-hati banget Terus Aku juga Bungkusin Paketnya pakai plastik guys Nih Fungsinya Biar Apa ya Melindungi lah gitu Setidaknya melindungi Ini kalau misalkan Paketnya Kena air Atau Basah gitu Ya kan Biar gak langsung Nyerap ke kardusnya Gitu Oke mungkin itu aja Mungkin jangan lupa gunting guys Ini gunting tuh gunting-gunting Selatiknya Atau lasernya Oke Sudah selesai guys Sekarang aku mau packing-packing dulu Oke disini aku udah sediain kardusnya Dan sekarang aku mau susun bunganya memanjang ke atas gitu Disini aku pilih bunga-bunga yang lebih besar dulu Kemudian sampai yang kecil Dan ini tuh aku susun sekitar 5 bunga Dan aku posisikan bunganya itu memiring guys kayak gini Nah jadi posisi untuk menyusun bunga dalam kardus itu bisa memiring dan memanjang ke atas Tapi disini karena bunganya bentuknya seperti ini Dan kalau disusun ke atas itu gak muat Jadi aku posisikan seperti ini Nah untuk selanjutnya aku susun menjang ke atas kayak gini Untuk model yang kedua Disini aku susun sekitar 4 bunga aja Sampai penuh di bagian atas gitu Dan untuk sisanya aku taruh di bagian bawah Atau di bagian pinggir bunga yang disusun ke atas Pokoknya pastikan untuk kardusnya tuh gak ada celah atau space gitu guys Biar enggak koncang gitu pas ditutup nanti Nah kalau udah sisa-sisanya kayak daun itu aku taruh aja di pinggiran Di pinggiran atau di atas atau di space yang masih ada Karena kalau daun-daun itu mudah banget ya Nah untuk hal-hal yang kecil atau bagian-bagian yang kecil Bisa taruh aja di celah-celah di pinggir-pinggiran kardusnya itu Terus untuk tulisannya aku susun aja di bagian atas Karena ini mudah banget dan gak ribet gitu Dan gak perlu banyak space Cuma disusun aja random aja gitu Gak perlu susunan yang harus diperhatikan gitu ya kan Nah disini yang jelas yang penting itu adalah yang set bunganya Nah karena di bagian atasnya itu aku merasa masih ada space sedikit Masih pas ditutup itu masih ada space sedikit Jadi aku akading pakai koran biar nanti pas ditutup itu enggak kotak-kotak kayak gitu loh guys Selanjutnya kalau udah merasa aman dan udah merasa pas gitu ya kan lanjut aja Langsung ditutup dan di laser atau dilakban Nah disini aku pakai lagban yang warna coklat Pakai lagban yang warna benih juga enggak apa-apa Disini karena aku punya nya di toko coklat Jadi aku pakai yang coklat aja Terus lagban terus aku bunting gitu Dan kemudian aku bungkus pakai plastik guys Nah disini tuh yang paling penting Nah aku bungkus pakai plastik supaya dia tuh aman dari air gitu Takutnya ada kena air atau hujan kayak gitu ya kan Nah disini tuh lagbannya lumayan dipulin aja Atau direkatkan banyak gitu loh guys biar aman Nah disini aku mau kasih tahu kalian untuk ukuran kardus untuk menentukan harga Dan karena kena volumetik gitu ya kan ada yang nanya juga Jadi karena kardus kalau kirim pakai pos atau ekspedisi lainnya Itu kena volumetik dan untuk mengukur baratnya tuh Kalian bisa hitung sendiri yaitu dengan cara mengalirkan penjang kali lebar kali tinggi ukuran kardus Terus kemudian dibagi dengan Rp6.000 itu aku dapat dari Kak Erna Umedi Oh nggak salah ya Nah itu udah bener banget guys karena aku selama ini pakai hitungannya yang gitu Jadi nanti hasilnya tuh beratnya gitu Kalau misalkan kartus yang aku pakai ini beratnya sekitar 6 kg gitu Nah kalau untuk air mineral itu sekitar 2,6 kg Nah sekitar itu guys Dan ini tuh mudah banget kalian bisa coba Nah kalau udah aku lilitin semua menggunakan takban Sekarang aku mau tepelin and the look care Jadi level ini tuh menandakan kalau kardus ini harus bener-bener hati-hati Jadi penanganannya penanganannya kayak gitu guys Dan ya ditempelin aja secukupnya Disini karena ukuran besar aku tepelin tiga aja Biasanya aku dua di bagian atas doang Dan udah selesai deh seperti ini aja Kemudian selanjutnya tinggal dikasih identitas pembeli di bagian atas Oke guys jadi ini dia udah aku packing tuh Ini walaupun diginiin itu nggak bakalan merusak di dalamnya Udah aku packing Dan tinggal aku kasih alamat pengirim Eh pengirim Alamat customer aku Pokoknya bisa ada customer aku Dan nanti aku bakalan kasih lagi tulisan warning gitu Karena takutnya penyok lagi guys Ini sebenernya kalau diginiin ini udah nggak penyok nih Mungkin itu aja Semoga kalian yang mau usaha paper flowers Atau buat kalian yang pemula Semoga video ini menjadi referensi buat kalian Dan semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke seluruh Selesai media kalian yang punya And see you in my next video Bye